Gus, nasib seseorang, orang itu sendiri yang menentukannya. Cobaan pasti ada, tapi rezeki juga akan selalu mengikuti. Yang penting usahanya. Sekarang kamu acting marah, Nek. Punya cita-cita setinggi langit itu biasa. Kamu harus lebih penjiwaan lagi, Nek. Melotot lagi, Nek. Nah, gitu baru benar. Punya cita-cita berguna itu juga biasa. Punya cita-cita mulia juga bukan hal luar biasa. Cita-citaku hanya ingin membahagiakan orang lain. Cita-citaku ini selalu dijiwa bersama. Yang nguti aja, tiap minggu punya cita-cita. PR itu harusnya bikin orang tambah pinter, bukan bikin repot. Punya cita-cita yang tak terdengar seperti sebuah cita-cita, dan berjuang sepenuh hati untuk mewujudkannya, itu baru luar biasa. Cita-cita itu bukan cuma untuk ditulis saja, tapi untuk diwujudkannya. Lagi zaman bapak sekolah dulu cuma pakai otak. Ah, kamu bapak-bapak ngerti cita-citaku. Buat ya dia, bapak. PEMBICARA 1 Apakah cita-cita mereka terwujud? Aku sadar bahwa tidak ada cita-cita yang mudah. Aku jadi tahu apa cita-citaku yang sesungguhnya. Aku jadi tahu apa cita-cita mereka terwujud. Tapi susah. Aku jadi tahu apa cita-cita mereka terwujud. Aku jadi tahu apa cita-cita mereka terwujud. Aku jadi tahu apa cita-cita mereka terwujud. Aku jadi tahu apa cita-cita mereka terwujud.